Ibrahim harus membawa ibu dan putranya ke Puskesma, Sungai Kakak Prabu Siang. Kedua anggota keluarganya ini mengalami gangguan penapasan akibat kabut asap. Saya rasa kabut asap ini sangat mengganggu, sehingga khususnya pada anak-anak serta ibu-ibu itu agak kurang baik untuk kesehatan mereka. Harapannya untuk segera diatasi kabut asap ini, sehingga masalah-masalah yang akan timbul tidak teratasi segalanya. Anak dan ibu Ibrahim menjadi dua dari hampir 200 pasien ispa yang ditangani Puskesma, Sungai Kakak, Kabupaten Kuburaya sepanjang bulan Juli dan Agustus. Bahkan sebanyak sembilan pasien terpaksa dirawat inap satu hingga dua hari lamanya. Kalau melihat dari fluktuasi yang ada kunjungan bulanan ini, kemungkinan di Agustus ini akan ada peningkatan. Tapi menurut data yang kami peroleh dari BMKG juga, itu untuk wilayah Sungai Kakak, wilayah kerja kami, itu masih dalam kategori wilayah kuning, jadi belum merah. Untuk meminimalisasi dampak kabut asap pada kesehatan, pihak Puskesmas mengingatkan warga untuk mengkonsumsi lebih banyak air putih dan menjaga pola makan. Warga juga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga kondisi udara membaik. Kabupaten Kuburaya merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan 279 ribu hektare lahan gambut di kabupaten ini menjadikan sangat rawan dan mudah terbakar. Terima kasih telah menonton!